ih sok jahim dah kan saya cuma kena kegigit aja kalo misalnya nih sering nih kan gini berarti nih tadi kan Bang Bopak bilang dia suka warna ungu gitu ya nah apakah juga itu mempengaruhi kayak seleranya Bang Bopak kalo ngeliat Gita pake lingerie? ada beberapa seks yang aku, foreplay yang aku gak suka gitu aku ngomong sama dia, pasti loh kalo sebulan sekalimat demo pasti DEMO 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 oh iya dan dia tuh gak suka, maksudnya langsung foreplay langsung gak, dia tuh ngobrol dulu nah itu tuh langsung bagian foreplay sebenernya oh iya itu bagian, oh iya jadi gak langsung yang tiba-tiba tidur gak langsung nancep aja gitu ya sayang Dinas ayo, enggak ya ngobrol, ngobrol ngobrol, ngobrol jadi kalo sama istri tuh misalnya ini ngobrol, ngobrol, minum kan nonton tv gini gini itu lama-lama tangan kita iniin kejidat dia hahaha itu kode, kode tuh kalo udah main jidat jidatan tuh kalo tangan udah kejidat tuh udah kode sama Bopak tuh oh gitu kodenya kedua kalo tangannya siapa? kejidatnya siapa? istri lah masa jidat Bopak? kalo jidat Bopak pucing hahaha siapa tau Bopak kok gini-begini kode-kode gitu gak? enggak sayang gitu gak ya tapi alhamdulillah lah oke lah maksudnya apa oke? terbuka, enak maksudnya dalam pengertian ini nyaman menerima Bopak nyaman kan kan yang penting laki itu kalo melakukan kontek biologis tuh dihargai sebagai laki-laki udah cukup ngomong gitu ya kontek biologis mulu si raturami kelamin nah si raturami malah kayak si raturami mau hahaha kalo si raturami gak ada konteknya kan ribut hahaha tapi yang penting nyaman istri kedua Bopak gak nyaman kan apa yang kita idam-idamin wujud oke enak selesai idam-idam kan ya maksudnya dia meluk kita dengan perasaan dia udah bagus ngerasa disayang tidak rasa dia gak ada unsur terpaksaan kan gitu kedua dia meluk Bopak mengayang wah Brad Pitt nih kan gitu kan si Brad Pitt hahaha hahaha iyalah tapi bismillah lah kenapa aku bayangin orang lain yang tinggal lah gitu tapi gimana ya apa seneng gak hahaha nanyanya gitu sih hahaha ngejar seneng gak lo seneng gak lo iya bang Bopaknya thanksin kalo dia udah bahagia banget dia maunya istrinya juga begitu hahaha kira-kira kalo misalnya Mbak Gita apa memang usaha Bang Bopak itu untuk misalnya pake follow play dulu gitu ya merayu dulu itu lebih mudah bikin Gita terangsang gitu iya hmm kalo misalnya nih sering gini berarti nih tadi kan Bang Bopak bilang dia suka warna ungu gitu ya nah apakah juga itu mempengaruhi kayak seleranya Bang Bopak kalo ngeliat Gita pake lingerie apakah lebih suka misalnya kamu pake lingerie ungu dong gitu kan aku suka ungu gitu atau Gita gak aku mau pake temputih aja kan aku suka pake temputih gimana tuh selama ini sih dia gak pernah nyuruh gak pernah nyuruh atau dia gak mau ngomong sama Gita gimana enggak sih dia gak bilang apa kamu harus pake ini enggak enggak sih eh kesadaran kita aja bang Bopak jadi gimana suka gak jadi suka gak dipake lingerie pas dalam acu kan suka warna ungu tuh atau ngomongin aja gak apa-apa di sini sebetulnya kalo secara pemikiran pengen mau seru-seru buat pribadi aja kenapa gak pernah minta sih pernah suruh eh eh dipake anduk hahaha kalo aku usul nih Bang Bopak beliin dong lingerie sesuai dengan selera ya kira-kira kalo dibeliin sama Bang Bopak dibeliin lingerie warna ungu yang sesuai dengan fantasinya kamu mau pake gak gitu pake uuuuh tuh eh jangan cepet-cepet pulang belum selesai gak seru loh kayaknya takut mukanya udah mau pulang gitu soalnya Mamedet yaudah ntar dibeliin nanti ciii ntar dibeliin ya siap takut ukurannya dibawa aja orangnya yang mungkin dipilihin hahaha pasti Mamedet pada ngiri dia tuh kan karena banyak kan laki-laki yang seneng kalo misalnya si perempuannya tuh mau memenuhi fantasi seksualnya gitu ya kadang-kadang nah kalo misalnya Bang Bopak nanti kira-kira nih ya kalo mau beliin lingerie itu mau beliin lingerie yang kayak apa apa yang warnanya ungu atau yang bolong-bolong atau yang kayak apa yaa yang kedua lah bolong-bolong hahaha warna gak penting ya yang penting bolong-bolong ya warna gak penting yang penting bolong-bolong hahaha baiklah tapi agak repot dong ya pas lama PSBB begini ya iya akhirnya sering dirum gak bisa ke hotel berduaan check-in wah kemarin sempet oh iya disempet-sempetin iya kan jalan-jalan makanya pas dibilang jalan-jalan oh ada pelajaran juga ya jadi selama ini kan ngapain di kamar terus oh kalo kita jalan-jalan melihat suasana berbeda waktu itu pas jalan-jalan ke Bandung ya kan oh iya nih dan ngelihat istri juga kok jadi beda gitu oh jadi gitu makin sayang lagi lagi segeran ya istri kok jadi seger beda gitu jadi deh kita tentara tentara hahaha emang kalo misalnya lagi keluar kota lebih semangat seksnya Bang Bopak atau bagaimana tuh balik lagi ke itu sih Teh balik lagi ke sebenernya di rumah juga dulu sebelum kita rumah dibangun kan di rumah dulu sebelum kita ke kontrakan sama gitu semangat 45 hahaha pas di kontrakan ngaruh juga memang suasana tuh ngaruh tapi ini karena lagi di kontrakan itu karena lagi nunggu rumah dibangun iya bener gak mesti di hotel aja sih cuma kan ya maksudnya nanti kalaupun udah ada rumah sendiri ke check-in ke hotel sekali-sekali buat ganti suasana tuh gak apa-apa gak apa-apa ya atau liburan gitu atau liburan katanya mukanya beda kalo liburan tuh bedanya kayak apa iya maksudnya beda lah maksudnya seru aja wah iya ternyata wah iya jadi dapat pelajaran bisa lebih mengenal lagi lebih nyaman lagi kedua lebih semangat lagi nyari duitnya jadinya iya dong iya dong iya dong orang yang kehidupan seksnya oke itu biasanya lebih produktif di tempat kerja loh dibandingkan mereka yang kehidupan seksnya gak oke loh di tempat kerja emang bopak kan bilang tadi enggak nih dia suka teriak-teriak emang bopak gak suka mendesah ya git siapa dianya dia juga kan kamu juga cuma semenjak disana kita nahan gitu kan gak enak ya tapi sebenernya suka mendesah juga ih sok jahim dah kan desahnya cuma kena kegigit aja kalau kita diem kan sakit oh iya masa kan ini mendesah bukan jerit iya mendesah keenakan iya iya suka mendesah keenakan juga atau enggak iya bukan cuma karena kegigit doang enggak aku kegigit apa kegigit apa sih aku mau tanya nih ya kan ini juga adalah mungkin ketakutannya banyak orang gitu ya dan gimana caranya yang atasnya ketakutan kita pernah punya ketakutan enggak kalau misalnya karena perbedaan usia yang 28 tahun gitu ya lumayan signifikan loh ini kalau sebenernya secara psikologi sehat itu adalah 14 tahun bedanya mau lebih tua atau lebih muda nah sekarang mungkin lebih muda lebih muda ya 28 tahun ada ketakutan enggak dalam diri kita yang nanti kalau aku lagi ketengen-tengennya nih untuk hubungan seks gitu ya terus tiba-tiba misalnya entah kenapa gitu bang bopak udah lah aku udah capek nih segini aja gitu tuh terus ada enggak ketakutan kalau enggak akan terpenuhi gitu keinginan kamu secara seksual Alhamdulillah enggak oke jadi kalau misalnya nanti misalnya bang bopak nih gitu ya kan udah tahu dari awal juga udah tahu kan gitu ya beda umurnya 28 tahun terus bang bopak bilang tiba-tiba gini udah ya aku enggak mau ya pokoknya kita cuma mau seks sebulan sekali gitu misalnya atau apa gitu kamu demo enggak? demo demo pasti loh kalau sebulan sekali mah demo pasti gimana cara ngebujukin ya apa yang bisa membuat bang bopak itu terangsang gitu dan gimana cara kamu ngerayunya kreatifnya sih dia kalau misalkan lagi capek kan aku itu hampir 24 jam sama dia teh karena aku tuh nyukirin dia kan jadi tahu di saat dia capek di saat dia relax di saat dia lagi ada pikiran kenapa bukanya begitu sih enggak bopak mikirnya bini sampai supir enggak dia kalau lagi ada pikiran otomatis tahu nih tapi kalau misalkan lagi happy kayak di rumah tuh nyanyi-nyanyi ketawa-tawa ini pasti bisa dia kecolek tapi kalau dia cemberut apa capek gitu aku enggak jangan ganggu-gugan dulu ya aku harus tahu momennya kapan ya iya tadi kan ya bang bopak tuh sempat bilang kalau lagi kegigit itu sakit emang bang bopak suka itu suka minta oral seks ya kalau bopak kan jujur loh apa sih ya semua lah ya semua semua itu apa iya apa maksudnya mau oral seks mau apa itu kan keinginan istri misalnya apa ya ya udah ayo yang penting kita batas-batas normal yang istilahnya kan yang gak normal apa pernah diminta sama istri iya sebetulnya normal semua aku mau bercinta di akas genteng lagi ada petir-petir gitu hahaha hahaha summer geledek summer geledek ntar bopak suruh megang gini waduh emang kita nakampret hahaha tapi alhamdulillah aman aja lah kita misalnya kalau hal-hal gitu sama istri itu udah 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 terbuka semuanya maksudnya udah urusan ranjang urusan kehidupan apa ya kita selalu terbuka bopak ngajarin sama istri udah hadapin hidup itu jujur jujur itu udah membuat kita jadi happy dan kita bisa awet muda dan selalu bergairah tapi kalau misalnya istri bopak aja kalau ngeliat di cemberu terlalu gitu langsung nanya ada apaan kenapa karena bopak itu tipikal orang yang harus senyum terus ketawa terus ada susah ada senyum ketawa aja terus kalau ada perubahan kayak begitu itu sama juga menghilangkan satu energi bopak tuh terus ini teh jadi ada beberapa seks yang aku foreplay yang aku gak suka gitu aku ngomong sama dia aku gak suka ini ya tapi dia pun juga oh iya gak apa-apa gitu dia pun gak yang ngapas ini enggak itu juga kok bisa sih gak tercinggung kan banyak laki-laki suka kegederego tuh gimana tuh bang kok ketika dikasih tau aku gak suka ya yang ini ini kok bisa santai bang kenapa kalau bopak kan tipe orang yang menghargai hak perempuan dia punya hak yang harus dimerdekain masa kemerdekaan itu kita ambil kan enak juga jadi kalau dia ngomong begini yaudah siap yang penting situ nyaman kan gitu begitu juga bopak ngomong-ngomong bopak gak suka begini ya udah nerima nah kan tandanya poinnya satu-satu jadi kita gak saling merugikan satu sama lain kita nyaman ya intinya pokoknya nyaman sampai menjalani rumah tangga jangan bopak cuma mesen jangan ada ribut nah kalau misalnya kira-kira bang bopak tau gak bagian tubuh mana dari ini ya dari Gita yang paling mudah terangsang paling kalau yang diapain dia langsung kira-kira kira-kira sekarang aku lagi ngapa-ngapanya lagi tiduran aja tuh ngeliat aku aja suka gampangan ya dia ya cuma ngeliat lagi tiduran doang ya oh iya langsung ya langsung langsung nah sekarang kita pengen tau ya benarkah mereka di ranjang mahasiswa kompak itu termasuk pengantin baru yang baru punya anak nih sekarang nah pertanyaan pertama coba lingkari ya ini ini nih ya saya kasih ini kan foto ini ya ada beberapa foto posisi hubungan seks saya pengen tau jawaban mereka kompak apa engga gitu pertanyaan pertama lingkari aja lingkari aja jangan nyontek ya jangan nyontek pertanyaan pertama ya coba lingkari posisi yang paling sering dipakai selama bulan September coba kasih liat ke kamera silahkan ih kompak oh nampaknya sering di atas ya Gita ya oke oke posisi yang selama ini belum pernah di coba oleh kalian berdua tuh posisi yang mana boleh tunjukin oh gak pernah 6-9 gak pernah oke ini apa Gita yang mana Gita oh disitu oh disitu ini memang akrobatik banget ya jadi yang dilingkirin sama Gita tuh perempuannya di bawah gitu terus kakinya terangkat di atas gitu sambil kayak orang stretching terus bangu opaknya berdiri gitu ya gitu emang agak pegel gitu pegel itu dua-duanya gak pernah oh 6-9 juga gak pernah oke oke kalau misalnya gitu ya posisi yang ingin dicoba bulan depan posisi apa sih yang kalian berdua pengen coba oke silahkan kasih liat oh Gita jawabnya ini bang bopak jawabnya yang mana bang itu apa tuh yang mana yang ini ya ini oh yang itu itu bisa gak tuh kakinya tuh bang itu belipet gitu loh lumayan oh Gita pengen coba yang ini oke itu itu doggy style ya berarti ya oke nah kalau aku boleh tanya sekali berhubungan seks itu pake berapa gaya sih kalian berdua bopak satu dua gaya satu kayaknya sih dua padang dua oh dua ya tiga 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 oh tiga gak boleh sebutin nih iya boleh boleh kalau gak di atas aku yang di atas yang di atas aku miring oh miring yang kayak sendokan gitu ya adep belakang iya adep belakang belakang gitu ya kecuali di hotel baru tuh itu doggy style oh gitu jadi pengen lebih banyak doggy style ya iya oh kenapa kalau doggy style cuma di hotel karena itu mungkin desahannya ya iya 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 oh gitu karena desahannya jadi musim paham oke baiklah nah sekarang sebelum berakhir ada gak yang mau ditanyain ke aku tentang hubungan seksual tentang cinta tentang posisi tentang apa gitu oh iya iya teh kalau misalkan kita untuk secara kesehatan ya kayak suami ngejilat kemalangan istri itu bagus gak sih sebenarnya gak apa-apa sih sebenarnya itu kan bagian dari oral sex gitu ya cuma ada banyak perempuan gitu ini bukan cuma kita pasti yang nanya ya ada banyak perempuan yang nanya kalau misalnya anda ingin misalnya suami anda sering atau niat gitu untuk melakukan oral sex satu hati-hati gitu ya hati-hati ini dalam artinya gini perempuan itu tidak suka over stimulasi over stimulasi itu perempuan ingin merasakan nikmat bukan kegelian gitu ya karena kadang-kadang laki-laki itu sering memberikan oral sex sebagaimana dia ingin penisnya dirangsang jadi suka berbet gitu ya berbet gitu kan sebenarnya ada beberapa perempuan yang ngerasa aduh kok ini malah geli ya bukannya nikmat jadi buat laki-laki salah satu tipsnya kalau ingin memberikan oral sex sebenarnya sih oke-oke aja tapi gitu ya jangan lupa untuk memberikannya seperti anda sedang menjilat es krim pelan-pelan karena perempuan itu ya kan sukanya itu yang halus-halus gitu jangan kayak orang kehilangan g-spot positioning system juga di bawah brutal gitu nih ngapain sih gitu ya kan bener-bener kan banyakannya gitu jadi pelan-pelan gitu ya karena untuk dirangsang apalagi ketika akan merangsang kelaminnya perempuan ya usahakan jangan terlalu fokus ke vagina cari klitorisnya itu lebih penting yang klitorisnya tuh pas banget di atas misalnya ini liang vagina disini adalah untuk pipis paling atas tuh yang ada tudungnya itu tuh klitoris gitu itu paling luar biasa tuh nikmatnya gitu oke mam and dad terima kasih untuk menyimak saya bersama dengan bentang tamu saya ini Bopak dan Gita thank you buat pembelajarannya thank you buat keterbukaannya walaupun bapak masih bawa ketawa-tawa sendiri tapi kayaknya membayangkan kayaknya mereka pengen cepet-cepet pulang deh mam and dad deh kalau gitu saya juga cepet-cepet pulang deh dan ngikut-ngikut terima kasih sampai ketemu lagi di Bobo Bareng berikutnya bersama saya Zoya Amirin bye